di lansir dari rmul Fahri Hamza mengatakan Jokowi jangan mengeluh bangunlah jembatan pengertian Presiden Jokowi Dodo diminta jangan mengeluh atas keadaan sekarang pasalnya kepala negara lah yang paling bertanggung jawab atas perbedaan yang berkepanjangan yang menjulus pada pembelahan masyarakat Pak Jokowi tidak boleh mengeluh sebab kalau bukan Bapak terus siapa yang bisa selesaikan ini kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamza lewat akun Twitter at Fahri Hamza Jumat 5 Juli jelas Fahri dari awal dia sudah mengingatkan bahwa Indonesia sebagai bangsa disatukan oleh persamaan pandangan bukan pembangunan fisik seperti yang diakunkan sekarang maka bangunlah jembatan pengertian Indonesia tidak lahir dan disatukan oleh infrastruktur fisik tapi oleh jalan pikiran ujar inisiator ormas gerakan arah baru Indonesia Garbi itu Fahri menanggapi mas pernyataan Presiden Jokowi yang seolah mengeluhkan keadaan sekarang Jokowi menyebutkan negara lain sudah jauh membangun infrastrukturnya kita masih urusan saling membenci saling mendenggi dan saling tidak sapa antar tetangga terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!